Masih bisa kita kendaliin Nyangkut Masih bisa kita balikin Jadi saat main dua Kebanyakan orang nyangkut Di jempol Kalau kita terusin jatuh Lepas-lepas sekalian Tapi kalau orang yang udah bisa Tentang udah mau jatuh Gak bedanya orang mau jatuh kiri Pasti setangnya dibelokin ke kiri Biar gak jatuh Ini sama Waktu kita main begini Balikin lagi Nyangkut Gak dapet dibalikin lagi Nah itu ya Itu cuma Bahwa Kemauan kita Belum tentu Sama sama kemampuan kita Ya prinsipnya Kalau kita Kalau kita analogikan nih Kalau kita coba sama-samain Kama orang naik sepeda Dia lebih berat main lambat Kan gitu Jadi kalau dia udah main kencang Kecepatan Penjutannya Sama keseimbangan yang udah dapet Insya Allah gak terlalu pegel Kayak contoh di video yang Saya bilang kemarin Di poin ke Tujuh Di poin ke tujuh itu Kita main Di materi yang ketiga Itu kan Udah mulai Eh di materi yang kedua Udah mulai Poin ke tujuh Dari sini Tak sat Mari Tak buat Langsung keluar Tak mari Nah ini Kalau kita bener-mener Bisa seimbangin Tangan kita Badan kita Ini gak pegel Ya pegel ada Tapi gak kayak orang yang Karena dia muter Itu bener-bener Kita seimbangin Paling seperti itu Tinggal dibiasain doang Seputar materi tiga Dan empat Materi empat kan Udah main Yang Ada kendala Gak di tangan kirinya Nah ini Saya pengen coba Kasih tip Kebanyakan Orang di kanan Udah bisa nih Contoh Kalau di Materi yang keempat Kita kan Satu salam Dua siap Tiga Langsung Satu A Empat Langsung Satu B Ininya Pasti bisa nih Gitu Pasti bisa Karena kita Belah di karakternya Tak sat Kan gitu Ini salam Poin pertama Poin kedua siap Nah ininya yang saya lihat Pengen lihat nih Ini agak susah Nyingkronin Nanti teman-teman Fokus ke sini Jadi biar dia muter Di Dalam nih Jadi udah mulai Kita Main deket Sama golok kita sendiri Nah puterannya ini kan Udah bisa semua nih Nanti caranya Tipsnya kita teketin Nah ini Kalau kita badan gak bergerak Kena nih Nah sekarang Kita harus mundur sedikit Ini kan karakter Set Jadi kita paham ujung Pertamanya kita paham ujung Lewat raba Yang kedua Lewat rasa Gitu Nah tinggal Kalau ini udah dapet Set Udah dapet Set Ya kan Ini kan gak kena Walaupun deket Baru tangan kita Kita ke depan Biarin masih begini juga nih Jadi kalau saya Sistemnya Langkah demi langkah Step by step Ini belum kita bisa tarik Nah tangan kita sendiri kan Nah sekarang kita tarik Nanti itu tipsnya Semua kayak gitu Nah Dari siap Dari sini ya Hormat Poin kedua siap Kan kemarin saya bilang Nanti gak harus tujuh kali ya Gak harus tujuh kali Dimana PR Di situ Kerjain yang itu Poin siap 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 Tapi kalau misalkan Ngerasa salam Yang belum dapet Ya salam lagi Salam lagi Langsung siap Tapi kalau salamnya Yang gak bisa Ya dari sini Format Ya salam Nah berarti Yang kita latih Pertama Kesulitan Buat di tangan kiri Di sini Kalau mau salam Ya ininya dulu nih Nah basic Basic buat Ngelatih PR itu Kayak ini Kayak masalah Latih ini Ini dulu Ya seriwa Seriwa atau siap Ini dulu Dilatih Baru Sat 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 Gedor Cuman jangan berhenti Saya mana belakang dulu ya Biar kelihatan Habis siap Puter 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 Sat Gedor Posisinya di sini Seliwanya Jadi posisinya gini Jangan ke bawah Karena kalau ke bawah Nanti ngebacoknya Pasti dari bawah Kalau dari samping Ngebacoknya ke samping Saya sebenarnya Apa ya Hitungannya nih Teman-teman udah paham Jadi saya mau lanjut ke Ini berikutnya Tapi sebelumnya Saya mau kasih waktu Beberapa menit Buat pertanyaan Seputar Kenapa sih Sekarang harus begini Kenapa melatihnya Harus begini Karena kalau poin per poinnya Udah dilatih Di rumah masing-masing Nah mungkin ada pertanyaan Dari Bang Topik Ketajam Bang Ketajam Bang Satu A-nya Bang Ini di bawah Ini di terus Bang Enggak Satu A Ini ada pertanyaan Dari Bang Topik Satu A-nya ini puter Tiga kali Sebenarnya mengulang Pada waktu basic Pertama kita Jadi artinya Orang kan gak langsung Lentur tangannya Gitu Seandainya udah lentur Pun tetap harus diulang Biar tangan kita tetap luas Orang kalau gak dipakai-pakai Kan ininya bisa kaku lagi Nah modal kita awalnya Melenturkan tangan Gitu Mau dua kali Mau tiga kali Gak ada masalah Gak Langsung ngebacok Nah dari sini Baru ngebacoknya kesana Gedor Jadi nanti kita lakinya gitu Salam Bahkan nanti salamnya Cuman dibuka di awal Sama akhir Dibuka dengan salam Di Youtube Saya sering ngomong gitu Dibuka dengan salam Ditutup dengan salam Artinya Kalau kita udah dapet Sampai kembangan tiga Saya contohin ya Salam Pertama Di awal Set Siap Tek Satu Dua Tiga B Gedor Bocok Gedor Satu B langsung Biasanya gitu Langsung Satu A Salamnya gak usah dulu Karena cuman dibuka Di awal Dan di akhir Satu B nya itu Seliwanya dua kali Lagi ya Kita coba warang-warang ya Pas satu B nya Pas satu B nya Satu B nya kan Bacok Siap Bacok Siap Jadi dua kali Dua kali Ya ya Yuk kita dari awal lagi Dua kali Habis itu kita masukin Materi yang berikutnya Salam Tak 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 Serat Longok Bacok Hormat Siap Tak Tak Satu A Gedor Bacok Gedor Satu B Seliwanya dua kali Seliwa Bacok Seliwa Coba Kita perhatiin ya Terus Langsung Langsung Sip Sekarang dilancarin Dua Oke Dicepetin Tak 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 Goloknya jangan sampai tertahan Karena kalau ditahan Begitu berat Ini ditahan Ngek Kenahan nih Baru dimulai lagi berat Tapi Kalau kita Jarinya bisa cepat Ini Dia muternya Udah gini Ba Waktu dia muter Tinggal diikutin doang Nah itu kan Nah itu kan Nah sekarang Dibablasin Jangan ditahan Tapi dibablasin Biar dia muter Lagi terus Cuman jari kita Harus lebih cepat Tepat gitu Dari sini Ada yang Kita dapetin Hal baru nih Kalau golok muter Tidak ditahan Enteng kan Tapi kalau tangan Kita kurang cepat Jatuh Udah pasti Nah nanti Kalau tangan Kurang cepat Tapi dia Enggak Apa kita tahu nih Kalau kita terusin Pasti jatuh Kalau golok asli yang tajim Harus dilepas banget Harus dilepas Tapi kalau dalam latihan Masih bisa kita kendaliin Nyangkut Masih bisa kita balikin Jadi saat main dua Kebanyakan orang nyangkut Di jempol Kalau kita terusin Jatuh Lepas-lepas sekalian Tapi kalau orang yang udah bisa Tepat belum jatuh Gak bedanya orang Mau jatuh kiri Pasti setengah Dibilokin ke kiri Biar gak jatuh Ini sama Waktu kita main begini Balikin lagi Begitu nyangkut Gak dapet dibalikin lagi Nah itu ya Itu cuman Bahwa Kemauan kita Belum tentu Sama sama Kemampuan kita Jadi jangan dimampu-mampuin Contoh Waktu kemarin Tangan saya Kena bur Ya kan gak bisa Akhirnya Nah teknik itu Kita ngepak Kayak gitu Jadi Gak mentang-mentang Udah bisa Bisa dijalani Gak mentang-mentang Gak mentang-mentang Gak mentang-mentang Gak mentang-mentang